Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Naswa'i Hun'ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani Yang merupakan syarah dari kitab Munabihat karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqorani Kali ini kita sampai pada kitab pada bab ketiga Makolah nomor 25 Pada makolah nomor 25 ini Imam Ibn Hajar Al-Asqorani menuliskan Wa ru'ya annahu alaihi salam khoro jadzata yaumin ala ashabihi Jadi makolah ke 25 ini menjelaskan Bahwa suatu ketika Rasulullah SAW itu keluar menemui para sahabat beliau Kemudian Rasulullah SAW bertanya Bagaimana kalian di pagi ini Fakolu Para sahabat menjawab Fakolu asbah namu'mini nabillah Pagi ini kita benar-benar iman kepada Allah SWT Fakola Rasulullah SAW bertanya kembali Wa ma'alamatu imanikum Apa alamat iman kalian semua Fakolu Para sahabat menjawab Nasbiru ala barai Pagi ini kita itu sabar Atas ujian atau bilai yang diturunkan Allah SWT Yang pertama Yang kedua Wa nashqulu ala rohwai Kita bersyukur Terhadap sesuatu Kenikmatan atau kesenangan yang Allah berikan kepada kita Lalu yang ketiga Wa narodoh bil kodohi Kita pun rito Terhadap kodoh atau ketentuan Allah SWT Fakola AS Kemudian Rasulullah SAW itu menjawab Antumun mu'minu na'hak kon maropil ka'abat Kalian itu memang benar-benar orang yang beriman Kalau muslimin rahimahumullah Jadi Kalau kita Kepengen Jadi orang yang beriman Sebenar-benarnya iman Maka cirinya itu ada tiga Yang pertama Sabar ketika menerima ujian Lalu yang kedua Bersyukur ketika menerima nikmat Dan yang ketiga Rito terhadap kodoh dan kodoh Sekarang mari kita lihat Apa catatan iman nawawi Dalam kitab Nashoi Huraibadnya Wan makolah tautai makolah alaqomisa tukang nomor limo Wah isu nara tanrong puluh Makolah nomor 25 maksudnya Ruih adhan riwatekan anahu ingstune Kading nabi alaih surat tua salam Dukoh koro jaman kusoboh kading nabi Datai yaumin Ini dalam sisi Di nomor tua Alah ashabihi Matasih koro-koro sahabat Kading nabi pak pola Mokodoh sopoh kading nabi kaefah Haleng kepriwe asbaktum Manjing waktu subuh Sokoh sirokabe Aida khortum Degisai manjing sopoh sirokabe Bagaimana kabar kalian pagi ini Pak polu Mokodoh dan jawab sopoh sahabat Asbahna manjing waktu subuh Sokoh kita Aisirna Degisai dadi sopoh ketopi sopain nabi subuh Dati iku mu'minina Wongkam iman kabeh Iman bilahi Ingkusti Allah Jalla wa hala Pak pola mokod Nulidawuh Malih sopoh rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Wa nga alamatu imanikum Wa nga alamatu imanikum Wa nga alamatu imanikum Putawitana Tandana iman sirokabe Kalo mokodoh Sopoh Koro sahabat Nasbiru sabar Sopoh kito Alal balai Ngata sehbilai Aiyy Aiyy Al-imtihani Tegeseh kujian Minam bayi Saffiq Ustih Allah Tangra halai Ma'ulur Sopoh Ustih Allah Wa naskuru Keduanya Wa naskuru Lan syukur Sokoh kito Alal rohkohi Ngata seh Kesenangan Kesenangan Al-imtihani Tegeseh kejumparan Dalam penguripan Kita kalo sedang Mendapatkan Kemudahan Di dalam kehidupan kita Selalu berjumpa Jadi kita itu Ritwa menerima Hukum Hukum Allah Yang berlaku Dari zaman Ajari Sampai Nanti hari Gawat Kita Ritwa Situ Tengah Amin Di dalam kehidupan Fakur Bnak Dari Dari Sampai Sampai Nabi Muhammad Salam Antum Utawi Sirot Kabe Hukum Ini Kau 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 Al-Qurah Tussahi wabarakatuh Saat ini Al-Qurah Bapak-Sahami Al-Qurah Tessah Al-Qurah Tessah Al-Qurah Tessah Al-Kurah Tessah Al-Qurah Tessah Jadi sabar, menurut sebagian orang Arifillah, itu ada 3 tingkatan Mana 3 tingkatan Tarku Syakwas Tinggal Syakwa itu mengadu Jadi tidak mengaluh Takut syakwa tidak mengadu Tidak mengaluh Ketika dapat ujian Atau musibah dia tidak mengaluh kepada siapapun Kecuali kepada Allah SWT Nah kalau ini derajat Yang pertama Wahia utawitatu syakwa iku darajat Tabi'ina derajatnya tabi'in Warri itu Rangka bimbinwani Kelawan kang dan pesdiakan Wahia utawit Ritual binmaktur iku darajat Tuzahidina derajatnya Wongkang juhu-juhu kabeh Walmahabadu Rangka bimbinwani Derajat mahabah Nil ibtirai Kalau dikasih ujian itu suka Cinta Wahia utawit Mahabah Nil ibtirai Iku darajatu syediki Na dirajatnya wongkang bodoh Syedik benar-benar Bapak di dalam keimanannya Fafir hadis selaliput yang ceritakan Indarum hadis U'budillaha U'bud nyumbah Sapa surat Allah Ibu sallallahu ala rito Ingatasi rito Pak ilam tas Tati' Mongkolamun Orang bisa nyumbah Allah Kuala lito Pak isobri Mongko Tetap Indarum sabar Alamak Ingatasi barang Sila Mata Kerobukan Benci Sapa surat Ingatasi rito Kalau kita mampu bersabar Maka kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat Banyak Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa ala ikhlas subscribe channel ini Rabbana taqoban minna Innaka anta sami'un alim Wadub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfirullahaladzim Wa rafanikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum